Maintain momentum now and finish the job Needing 1-0 at the break So we're just settling back into this second half While 1-0 may be good enough So they've left hard They've scored A two goal lead and they're close Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama gue Iksan Di channel BTC E-Football Oke teman-teman semua di video kali ini BTC E-Football akan mereview Milan Skriniar Center back yang musim panas ini Pindah ke Paris Saint German guys Weh 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 Makin kuat aja nih lini pertahanan PSG Oke langsung saja BTC akan bermain di event Weekend Slowdown ya guys ya Kita akan mencari lawan Terlebih dahulu guys Oke kita menemukan lawan dengan user Nickname-nya Dan gak loading Seperti biasa kita intip dulu sekuat lawan guys ya Wow Ratingnya 100 semua guys Finish 100 Mbappe 100 Salah 100 Ngeri 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 Disiarkan langsung dari stadion ke Tonggo Ngaui Terjadi pertandingan antara Real Madrid Melawan BTC E-Football Dan kick off bapak pertama Dimulai guys ya Oke teman-teman semua disini BTC E-Football memakai manajer GZzer dengan gaya main tim Serangan balik cepat Formasi sebenarnya adalah 4-1-4-1 namun BTC setting dan atur menjadi 4-3-2-1 Dengan 1 AMF Dan 1 striker Dan juga 3 geladang tengah BTC E-Football Minim striker gacor Dengan rating di awal guys Jadi BTC cuma bisa Bawa si A-Cole Di posisi striker Dan di baku cadangannya BTC pasti selalu Bawa si super sub hantu Yaitu Inzaghi Di lini tengahnya BTC E-Football membawa Scholes dan lampad Di posisi CMF Lalu AMF nya adalah Si Johan Cruyff Dan disini BTC membawa 1 LMF guys Jadi serangan BTC itu Kadang lebih fokus Di LMF Dan BTC juga membawa Pemain jengkar Sebagai patok di lini tengah Yaitu Zagaria Jadi secara permainan Lini tengah BTC itu Terasa kuat Dan dominan guys Di lini pertahanan BTC membawa 2 back sayap Tipe menyerang Atau 2 offensive fullback 1 CP tipe perusahaan Yaitu M Scrinier Yang akan kita review Dan 1 CP Pembangun serangan Yaitu The Light Oke teman-teman semua Itulah sedikit Menjelasan Sekuat yang BTC Bawa kali ini Dan kita kembali Lagi ke topik Pembahasan Yaitu Review M Scrinier Guys M Scrinier POTW Summer Transfer Secara Keseluruhan Nilai M Scrinier Ini Di bagian pertahanan BTC acungi Dua jempol Karena nilainya 90 plus semua Cocok banget Untuk Back tipe perusahaan Apa sih Dan gimana sih Cara main Back tipe perusahaan Kalian bisa Tonton Gameplay BTC Football Kali ini Dan BTC Akan sedikit Menjelaskan Gameplay Tipe perusahaan Alhamdulillah Teman-teman Semua BTC Berhasil Mencetak Goal Pertama Serangan Dari Sisi LMF Dari Sisi Kiri Tadi Yang BTC Bilang Tim BTC Ini Kadang Lebih Fokus Menyerang Dari Sisi Kiri Dan Sekolah Tadi Berhasil Memanfaatkan Kesalahan Back Lawan Dan Mencetak Goal Guys Kembali Kembali lagi Ke topik Guys Jadi Tipe perusahaan Itu Tugasnya Merusak Aliran Bola Merusak Pergerakan Memain Depan Lawan Tipe Perusahaan Tipe 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 Perusahaan Harus Dibekali Nilai Pertahanan Yang Bagus Dan Pesikal Kontakt Yang Oke Yang Kuat Oke Teman Teman Semua Bapak Pertama Telah Berakhir Dengan Keunggulan BTC E-Football 1-0 BTC Pertahankan Dulu Sekuat Bapak Pertama Nggak Akan BTC Ganti Dulu Nanti Kalau BTC Kemasukan Gol Baru Kita Masukkan Pemain Pengganti BTC E-Football Memulai Kick-off Bapak Kedua Ya Guys Takulia Viko Umpan Ketengah Kepada Zakaria Zakaria Umpan Kedepan Kepada Kruif Kruif Kepada Kole Alhamdulillah Guys Tembakan Apa itu Namanya Yang Pakai Kaki Luar Oh Ya Outset Curse Nah Itu Pokoknya Namanya Nah Teman-teman Si Lampat Ini Emang Gini Gash Mainnya Dia Nyari Ruang Dia Tipenya Pencari Lubang Atau Istilahnya Dulu Itu Whole Player Nah BTC Suka 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 Sama Pemain Tipe Whole Player Ini Dan Disini BTC Bawa Dua Whole Player Di Tim Ini Yaitu Si Kruif Dan Si Lampat Meskipun Si Lampat Ini Kui Taruh Di RMF Sebagai CMF Nah Dia Itu Gak Akan Stay Di Tengah Terus Dia Akan Maju Kedepan Kekotak Penalti Untuk Mencari Ruang Kosong Karena Dia Tipenya Adalah Whole Player Atau Pencari Ruang Pencari Celah Untuk Membuat Serangan Sama Halnya Dengan Si Johan Kruif AMF Tipe Whole Player Yang Paling Gacor Menurut Gue Dia Akan Sering Mencari Ruang Untuk Membuka Serangan Lucas Sao Gagal Merebut Bola M Salah Dapat Ruang Tembak Guys Delek Coba Merebut Dan Terjadilah Kool Ampun Dah Padahal Sudah Direbut Loh Sama Si Delek Tapi Bolanya Kok Balik Lagi Sama Si Mos Salah Kes Ya Gini Kejadian Sering Kayak Gini Gak Tahu Kenapa Oke Saatnya Kita Melakukan Pergantian Pemain Kita Akan Memasukkan Inzaghi Sang Super Sub Hantu Dan Juga Beberapa Pemain Lainnya Seperti Tony Cross Mbappé Dan Lain Lain Kenapa Kok Harus Diganti Bang Karena Stamina Pemain Bapak Pertama Tadi Sudah Loyo Sudah Drop Jadi Kalau Tim Lawan Kita Melakukan Pergantian Pemain Kita Harus Mengimbanginya Dengan Melakukan Pergantian Juga Teman Teman Agar Kita Bisa Mempertahankan Kedudukan Dan Juga Kemungkinan Untuk Memperbesar Kedudukan Ya Oke Guys Disini Permainannya Kata Si Komentator Itu Game On Game On Gitu Karena Karena Lawan Pasti Sangat Bersemangat Sekali Untuk Mengejar Satu Goal Agar Kedudukan Sama Teman Teman Dan Disini Kita Harus Benar Benar Hati Hati Jangan Blunder Di area Pertahanan Itu Kuncinya Oke Disini Tim Lawan Memasukkan Lampat Dan Tony Cross Guys Jadi Kita Benar Benar Harus Hati Hati Karena Umpan Umpan Dari Tony Cross Dan Lampat Ini Sangat Berbahaya Guys Tony Cross Umpan Kepada Vini 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 Langsung Saja Terobot Kedepan Guys Ya Kedalam Kota Menalti Disitu Ada Bape Dan Terjadi Lagi Lunder Lunder Yang Selalu Kayak Gini Guys Nyesep Ini Kesalahnya Akan Kita Cari Siapa Yang Salah Disini Sepertinya Si Skriniar Itu Terlalu Kedepan Karena Dia Tipenya Perusak Jadi Terlalu Kedepan Ninggalin Basenya Ninggalin Lini Pertahannya Pertahanannya Jadi Ada Ruang Buat Robos Gembape Sayang Sekali Si Lucas Sao Gagal Membuang Bola Yang Harusnya Keluar Malah Nabrak Jadi Masuk Kedawang Sendiri Guys Hahaha Angel 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 Disitu Inseki Troopers Kepada Tony Cross Mendapatkan Ruang Tembak Dan Melakukan Shooting Anjir Di Tepis Si Keeper Ini Ini Peluang Terakhir Ini Guys Sepak Pocok Peluang Terakhir The Bruin Bape Heading Tony Cross Heading Goal Cool 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 Game Over Kata Komen Kata Komentator Pasti Game Over Menang Guys Ini Sih Lebih Nyesep Guys Goal Di Menit Akhir Bapak Kedua Tambahan Waktu Akhirnya Lebih Nyesep Dari Blunder Sih Ini Oke Gue Menang Guys Jadi Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Gameplay Kali Ini Guys Si Screen Ini Tipenya Berusak Dia Akan Maju Kedepan Untuk Merusak Aliran Bola Dan Pergerakan Lawan Dan Dia Akan Meninggalkan Ruang Kosong Di Belakangnya Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh CMF Atau LMF Atau RMF Untuk Melakukan Terobosan Kepada Striker Nah Disitu Kita Harus Hati Hati Oke Teman Teman Semua Terima Kasih Sudah Nonton Konten Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Semoga Apa Yang BTC Bawa Kan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Semoga Teman Teman Semua Diberi Kesehatan Diberi Kelancaran Aktivitas Dan Diberi Kelancaran Rezeki Aman Aman Selalu Sehat Sehat Selalu Dan Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam E Football 2023 Mobile Filipino Tunggu